Ngakunya dulu berat pacari Agnes Mo, meski sudah totalitas hingga disebut Bu Jin. Wijin ungkap alasannya putus dari sang penyanyi. Wijaya Saputra atau yang akrab di Sapa Wijin memang lebih dulu pernah diketahui menjalini kasih dengan penyanyi berbakat Agnes Mo. Ya, keduanya berpacaran pada tahun 2016 silam dan mendapat dukungan dari banyak orang karena selalu terlihat romantis. Namun naas, entah mengapa keduanya memilih mengakhiri hubungan dan Wijin kini telah menjalini kasih dengan Gisela Anastasia. Saat berpacaran, Wijin dan Agnes Mo saling mendukung karir masing-masing pasangan. Saat sedang konser, Wijin terlihat selalu menemani Agnes sebagai pengawalnya. Saat Wijin tanding basket pun, Agnes terlihat datang untuk memberikan dukungan. Saat menjadi kekasih Wijin, Agnes sedang membangun karirnya sebagai penyanyi internasional di Amerika Serikat. Namun, keinginan Agnes tak jadi penghalang cinta mereka dulunya. Wijin bahkan berpindah ke Amerika Serikat dan tinggal di Los Angeles untuk memberikan dukungan bagi sang kekasih. Kabarnya, dulu Wijin bekerja di konsulat jenderal RI saat tinggal di Los Angeles. Namun, pada tahun 2018, Wijin dan Agnes dikabarkan telah putus karena adanya orang ketiga. Dua-duanya diketahui saling mengunggah perasaan hati yang galau di media sosial. Akibatnya, banyak orang jadi menyayangkan dan penasaran dengan kandasnya hubungan Agnes Moe dan Wijin. Melihat hal tersebut, Melanie Ricardo pun penasaran dengan kisah Asmara Wijin di kanal Youtube Melanie Ricardo pada 15 Agustus. Gila lo, lo tuh bucin gak sih? Dia tuh sebenernya super baik deh. Dia waktu pacaran di LA, itu dia super suportif. Puji Melanie Pokoknya, lo kalo pacaran sama siapa, lo bener-bener total support pasangan lo ya, tambah Melanie. Wijin pun menceritakan bahwa dirinya selalu mencoba mendukung pasangannya semaksimal mungkin. Termasuk pada Agnes dan juga Giselle. Banyak yang ngomong, gue ngikutin lah, gue parno, gini-gini. Maksud gue namanya, ya lo support cewek lo kerja, masa lo gak kerja? Bukap Wijin Tapi kerja juga di sana. Kalo gak kerja, duit dari mana kak? Pulang kerja kalo gue bisa support, ya gue support. Sambungnya Saat berpacaran dengan sang mantan, Wijin pun mengakui sempat merasa tidak percaya diri. Ia mengatakan awalnya, Wijin mempunyai rasa insecure yang sangat besar. Karena ia mengaku hanya manusia biasa. Sedangkan, ia seorang artis yang besar. Gue bisnismen. Yang masih baru buka usaha. Awalnya diomongin lah. Ungkap Wijin Sempat jadi teka-teki, Wijin pun mengakui bahwa berpacaran dengan artis terkenal seperti Agnes Moe juga tak mudah. Ia mengatakan harus tahan mental juga. Meski sering dibanding-bandingkan karena memiliki kekasih dengan pekerjaan mentereng, melalui proses, Wijin pun berhasil menerima dirinya sendiri apa adanya. Wijin pun bersyukur karena selalu mendapat pasangan yang selalu peduli dan memberikan dukungan kepadanya. Baik saat bersama Agnes, maupun saat bersama Giselle saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.